Intro Bapak Ibu, Saudaraku, seluruh rakyat Indonesia Sudah 485 titik yang kami kunjungi selama 75 hari perjalanan masa kampanye ini Menemui jutaan wajah dengan senyumnya yang merekah Menyalami jutaan tangan yang terulur penuh harapan Menginap di rumah-rumah warga desa dengan keramahan yang akan terkenang selamanya Punggung baju saya ini telah penuh coretan Menjadi wadah untuk tumpahan kritik dan masukan Sekaligus suntikan energi yang memperkuat mental dan moral Dari perjalanan panjang ini kami belajar Ini bukan hanya soal apa yang bisa Ganjar Mahfud berikan Bukan cuma jualan program tanpa tahu apa yang sebenarnya rakyat inginkan Kampanye adalah proses dialog Untuk menggali persoalan dengan mendengarkan setiap keluhan Karena hanya dari pertemuan dengan rakyatlah kita tahu apa yang mereka mau Dan ternyata rakyat kita tidak pernah minta aneh-aneh Sederhana saja Rakyat hanya ingin mudah bekerja Murah harga pangannya Gampang menyekolahkan anaknya Dimudahkan tempat berubatnya Para pemuda ingin berekspresi Berkembang Dan tentu saja mandiri Pak Tani ingin pupuknya gampang Dan murah Panenya dihargai tinggi Para pengusaha ingin cepat ngurus izinnya Tak mau lagi dipersulit oleh pungli dan korupsi Rakyat ingin pemimpin yang benar-benar perhatian Ada ketika dibutuhkan Bergerak cepat Sat-sat Menyelesaikan setiap persoalan Bahkan mereka pun sebenarnya Tidak peduli siapa presidennya Asalkan dia serius bekerja Untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya Bukan yang hanya Melanggengkan kekuasaan diri Dan keluarganya Dari turun ke lapangan Kita juga tahu Ada begitu banyak tekanan Yang mungkin akan membuat Hari tenang ini menjadi tidak tenang Ada begitu banyak intimidasi Serangkaian pelanggaran Dan pembiaran Kepala daerah dan kepala desa Ditekan Agar mendukung sesuai arahan Aparatur gentayangan mendatangi rumah tokoh dan relawan Apakah saudara takut kalau ditekan? Ya Apakah takut? Ya Kita bukan orang-orang penakut Ngergil hati saya Ketika mereka bilang Kami tidak takut Pak Mau diancam Diintimidasi Kami tetap bersama Bapak Bangga hati saya Hormat saya setinggi-tingginya Untuk keberanian dan ketulusan Bapak Ibu semua Terima kasih Bapak Ibu Mari membangun bangsa ini Kembali dengan kebersihan hati Kembali pada cita-cita luhur Yang dicatatkan para pendiri bangsa Indonesia yang memberi keadilan Dan rasa aman untuk semua Indonesia yang membuka akses seluas-luasnya Pada anak bangsa Untuk terlibat dalam pembangunannya Kita sepakat Bukan hanya anak orang kaya yang bisa sekolah Bukan hanya anak mandor yang bisa kerja Bukan hanya anak ketua partai Atau anak presiden yang bisa mencalonkan diri Semua harus bisa sekolah Semua bisa bekerja Semua bisa maju Dan mengaktikan diri Mimpi ini Bapak Ibu Hanya bisa terwujud Jika kita bersatu Dan menyatukan pekat bersama Kita tidak takut Kita yakin Akan ada perlawanan rakyat Yang diam-diam berkunjing di rumah-rumah Di kampus-kampus Di setiap warung kopi Dan setiap tongkrongan Pocok-pocok desa Kita tahu Banyak yang jengah Dengan kondisi penuh tekanan ini Dan mereka sedang menyiapkan perlawanan rakyat pada 14 Februari Kami yakin Rakyat Indonesia Tidak akan membiarkan negaranya Bangsanya Dicapik-capik oleh penguasa yang serakah Saya yakin Kita semua Akan bergerak Tegak berdiri Melawan para perusahaan demokrasi Saya Anda Kita semua Akan tetap melawan dengan sebaik-baiknya Sehormat-hormatnya Tuhanku Ya rakyat Jabatan Hanya mandat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!